Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Presiden 2024 beserta kelasmen topscore dan top asis serta jadwal selanjutnya Piala Presiden 2024 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil Piala Presiden 2024 hari ini Jumat tanggal 19 Juli 2024 pertandingan antara Persib Bandung versus PSM Makassar Persib Bandung berhasil menang atas PSM Makassar pertandingan antara Borneo FC versus Persis Solo berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Borneo FC untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRIMO karena sepak bola olahraganya BRIMO mobile bankingnya BRIMO berikan semangatmu berikut daftar topscore sementara Piala Presiden 2024 di hari ini di pingkat pertama ada Leo Gaucho dari Borneo FC dengan torehan 2 gol dan di pingkat kedua ada Ciro Alves dari Persib Bandung dengan torehan 1 gol berikut daftar top asis sementara Piala Presiden 2024 di hari ini di pingkat pertama ada David da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 1 asis berikut daftar kelas sementara Piala Presiden 2024 di hari ini untuk grup A di pingkat pertama ada Persib Bandung dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada ada Borneo FC dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada PSM Makassar dengan torehan 0 poin dan di pingkat keempat ada Persis Sulu dengan torehan 0 poin selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Madura United dengan torehan 0 poin di pingkat kedua ada Arema FC dengan torehan 0 poin di pingkat ketiga ada di pingkat ketiga ada Persis Jakarta dengan torehan 0 poin di pingkat keempat ada Bali United dengan torehan 0 poin juara grup dan peringkat kedua dari grup A dan grup B akan otomatis lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2024 menurut kalian siapa yang layak menjadi juara Piala Presiden 2024 kali ini silakan kasih komentar kalian di bawah berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Presiden 2024 selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 akan ada pertandingan antara Bali United versus Arema FC yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan menunjukkan dengan pertandingan antara Persija Jakarta versus Madura United yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2024 akan ada pertandingan antara PSM Makassar versus Persis Solo yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com selanjutnya pada hari Minggu yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 akan ada pertandingan antara Madura United versus Bali United yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan menunjukkan dengan pertandingan antara Arema FC versus Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Terima kasih telah menonton!